DNI Polri menjamin pemilu 2019, aman! Baik fisik maupun fisikis, antara lain kita lakukan sekarang, yaitu melakukan matroni-matroni bersama, DNI Polri. Mendirikan pos-pos di titik-titik tertentu di wilayah kita ini, untuk memberikan rasa aman. Nah ini yang kita intensifkan bersama DNI. Dan kemudian mendekatkan kekuatan-kekuatan kita di TPP-TPS, yang memang kita nilai rawan, nah ini yang akan kita lakukan. Kemudian juga kaitannya dengan pencobrosan nanti, saya sampaikan di sini tentang pasal-pasal pelanggaran pemilu, yang memang harus semua makanan paham, apa yang bisa, tidak bisa dilakukan. Antara lain, di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu ini, di pasal 371. Ayat 1 dikatakan di sini, dalam hal terjadi pelanggaran ketentraman bergeribat dan keamanan, pelaksanaan menentang suara oleh masyarakat, dan atau oleh pemantau mobilu, petugas ketentraman bergeribat dan keamanan masyarakat, melakukan penanganan secara memadai. selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.